DPR RI menyambut baik himbawan pemerintah daerah yang mendorong ASN dan masyarakat luas untuk berzakat di Badan Amil Zakat Nasional atau BASNAS. Untuk itu, Komisi 8 DPR RI mendorong BASNAS meningkatkan sosialisasinya agar BASNAS dapat dipercaya oleh masyarakat muslim Indonesia. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Asuti mengungkapkan tantangan BASNAS agar dapat dipercaya oleh masyarakat sangatlah besar. Mengingat masyarakat muslim masih lebih memilih untuk berzakat di masjid sekitar. Endang mendorong BASNAS agar mampu memiliki program sosialisasi yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat di BASNAS. Pengawasannya terhadap penyaluran itu mereka merasa mengerti. Nah, oh tepat sasaran. Kalau pun nanti ke BASNAS itu pertama ya harus disosialisasikan terlebih dahulu. Asasmen itu menjadi sangat penting sehingga masyarakat tidak merasa terpaksa. Itu intinya. Jadi bagaimana menumbuhkan kemauan, kepercayaan masyarakat dan kesadaran untuk melakukan zakat melalui BASNAS ini menjadi sangat penting juga. Anggota Komisi 8 DPR RI Hoirul Muna mengatakan BASNAS sudah seharusnya menjadi lembaga penyeluruh zakat yang lebih terukur dan profesional. Mengingat BASNAS telah memiliki berbagai program besar di bidang pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan. BASNAS sudah punya planning yang besar tentang pendidikan, tentang pengentasan kemiskinan, tentang kesehatan. Oleh karenanya kami juga mendorong kalau memang BASNAS ini bisa merangkum ASN kemudian juga stakeholder yang lainnya bersatu lewat BASNAS. Karena di BASNAS itu jelas terukur nanti penggunaan. Mustakim dan Koko, TVR Parlemen melaporkan.